Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan nama saya Ikadek Marcel Bagesdana dari SMA Negeri Dua Negara Provinsi Bali. Salam cepat, cegah berkawinan anak. Nah, pada vlog saya kali ini, saya mau kasih informasi nih ke kalian mengenai pencegahan berkawinan pada anak. Sebelumnya, aku mau nanya nih sama kalian. Kira-kira kalau kalian dikasih pilihan, kalian bakal pilih pendidikan atau berkawinan? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar setelah kalian menonton video ini. So, let's get started to play the video. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan juga sejahtera. Namun, bagaimana jadinya jika sebuah perkawinan dilakukan oleh seorang anak? Tentunya tidak akan bahagia dan juga sejahtera. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada anak? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada anak. Antara lain, yang pertama faktor ekonomi. Ekonomi menjadi faktor yang sangat disoroti. Karena banyak dari orang tua yang beranggapan apabila mereka menikahkan anaknya lebih cepat, maka beban finansial mereka akan berkurang. Padahal, menikahkan anak bukanlah jalan untuk memperbaiki ekonomi. Justru, menjerumuskan anak pada kemiskinan. Ada pun dampak dari perkawinan anak antar lain pada bidang kesehatan yang akan meningkatkan resiko kematian ibu dan anak saat lahirkan serta adanya kemungkinan terjadinya stunting pada anak serta pada bidang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, kita kembali ke pembahasan yang awal. Pendidikan atau perkawinan. Nah, karena menikah pada osia anak, mereka tidak lagi mempunyai hak pada pendidikan. Karena mereka sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai orang tua. Padahal, selain bisa menjadi tangga bagi masyarakat untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan adalah hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian, mendapatkan pengalaman, dan membentuk generasi bangsa yang cemerlah. Nah, setelah mendengar pembahasan tadi, kayaknya kalian sudah bisa nih milih antara pendidikan atau perkawinan. Yap, sejawabannya pendidikan. Anak-anak memang belum saatnya merasakan sebuah ikatan sakral, mendapatkan tanggung jawab yang besar, dan status sosial yang dibarengi dengan kesiapan mental, finansial, dan spiritual yang matang untuk mempertahankannya. Jadi, mari bersama serukan stop perkawinan anak.